Bakso yang legit berpadu dengan kuah kaldunya ui-uih, manis depisan. Ini tuh daging semua. Ini kunyanya tuh dikit banget, Beb. Jadi kayak berasa banget tekstur, kayak ada kerenyeng-kerenyeng ya, Nyi? Bener. Dagingnya, tulang rusuknya empuk banget. Parah ini sih. Aku harus cobain ya. Aku gak bisa hanya mendengar informasi dari Nyai, selalu tante aku nyobain. Ui-uih banget, Cang. Wih, dobrok-dobrok tuh, amproy. Empuk banget loh. Kalau gue kan emang orangnya doyan banget sama yang namanya pedes-pedesan ya. Jadi kalau gak pakai sambel tuh kayaknya kurang kihuy gitu. Bener-bener meresap banget gitu. Kayaknya dia ngerebusnya pakai tulang sama dagingnya, De. Iya, di awal. Empuk bakso-nya, ketemu sama kuahnya yang gurih, meniyahut dan sedepisan, rasanya asoi di mulut. Enak banget, sumpah. Pedesnya pas. Bener, kata Nyai. Kalau makan bakso gini, emang kudus makannya harus pedes. Jadi kayak berasa bakso. Ini kerupuknya. Kayaknya sayang nih dia kalau dicuekin. Sertian. Siapa nih yang di rumah kalau makan bakso harus pakai kerupuk kayak Nyai gini nih? Enak kan, Beb? Apalagi kasih kecap biar makin manisnya kayak Nyai. Ada lagi. Ini namanya bakso beranak. Kita unboxing ya. Lernyek. Out of the box ini. Baksonya pas dibelah langsung terlihat isiannya yang spektakuler, guys. Aku sampai kaget. Nah, Anwar, lu kalau mau ngebedain bakso banyak terigunya atau enggak, dilihat dari ini. Setelah kita belah dia, lihat dagingnya masih kelihatan merah enggak. Kalau masih kelihatan merah, berarti ini lebih banyak dagingnya dibanding terigunya. Bakso beranaknya tuh ada bakso lagi di dalamnya, ada telur juga ekstra. Tetep ada ini juga tetelannya tuh. Tetelannya tetep. Tuh, banyak. Sekarang aku mau cobain bakso yang kecilnya dulu. Kayaknya rasanya sama apa enggak? Oh, kalau yang ini enggak ada di dalamnya apa-apa tuh, cuma daging doang. Dia kosong. Ini namanya bakso kembang kempis. Ya, benar. Enggak mau mengakhiri kenikmatan bakso ini. Parah, enggak bisa ini. Ini sih harus dijemahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus segera dimusnahkan. Sekali gigit, baksonya kayak akan daging banget. Apalagi dicocol ke kecap sama bawang goreng. Sekali gigit, langsung-langsung-langsung ternyanyiang. Yuk, ini bakso kecilnya. Cocok. Mari makan yang di rumah. Wih, dimakannya kayak pentol gini aja. Endolnya enggak ketulungan, guys. Dia langsung turun ke lambung membuncah-buncah. Saos, kecap. Pasti penasaran kan bakso endol spektakuler ini ada di mana? Tenang. Kalian bisa order via online kok. Langsung kepoin Instagram kita ya. At bikinloper trans tv.